Pelaku pembunuhan dan aksi pelecehan yang dilakukan tetangga terhadap bocah perempuan berumur 12 tahun terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan, Sumatera Selatan, kini telah ditangkap. Pelaku diketahui menghabisi nyawa korban dengan menggunakan alat seturum ikan. Selesai melakukan aksinya, pelaku bahkan sempat berpura-pura untuk ikut mencari keberadaan korban. Di lansirasi poko.com, korban diketahui bernama Yuyun Purnamasari, 12 tahun. Ia diketahui tewas di aliran sungai Selabung di desa Soekarame, seusai dikabarkan hilang pada selasa 27 Oktober 2021 sekira pukul 2 dini hari. Sebelum hilang, korban sempat terdengar berteriak. Hal itu diungkapkan oleh sang kepala desa Anher SE. Seusai kejadian, jajaran Satuan Reskrim Pores Oku Selatan berhasil menguak misteri tewasnya korban. Setelah diselidiki, ternyata pelaku merupakan tetangga korban, yakni W, 50 tahun. Ternyata, W melakukan aksinya, yakni membunuh dan menodai korbannya. Saat korban hilang pun, pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari korban yang hilang. Ternyata, korban tewas bukan karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi oleh tetangganya sendiri berinisial W, 50 tahun, menggunakan alat setruk ikan. Kini pelaku pun terancam penjara, 15 tahun. Sumai yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya